Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah, salam setelah, salam setelah, salam setelah Dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CV Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 Dan juga mentiga di CV Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Bagi teman-teman yang pengen rekomendasi Unit senapan angin bocah predator Yang akurasinya bisa jauh Dan juga bisa jarak 70-80 meter lebih Nah ini ada rekomendasi unitnya Tinggal unit senapan angin bocah predator zombie Oke mantep banget Nah sebelum kita bahas tentang spek-speknya Pasti yang teman-teman lama di CV Sodor Pasti udah tau tentang spek ini Tapi kita mau ulas lagi Biar tambah joss lagi untuk unit senapan angin bocah predator zombie ini Oke sebelum kita bahas tentang speknya Kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator zombie Reket ini Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara, salam setopi, salam jodoh dari CV Sodor Tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia Enggak senapan angin? Ingat CV Sodor Oke teman-teman di video kali ini kita mau tes akurasi unit senapan angin bocah predator zombie Semi-sensi tapi dalemannya udah full status Dan juga larasnya ini juga udah pakai laras polimet Mantep banget oke sekali Kita simak dulu untuk video tes akurasinya Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules ya teman-teman Mantep banget oke Kita simak dulu video tes akurasi unit senapan angin bocah predator zombie berikut ini Oke teman-teman disimak baik-baik ya video tes akurasinya Oke kita simak dengan seksama apakah mantep akurasinya Mantep sekali agak diatasnya sedikit apakah tetap disitu Nah kalau disitu berarti Oke mantep banget Oke teman-teman Nah betar keatas sedikit Oke bakal belum satu lubang Mantep belum satu lubang Oke sekali Mantep sekali udah ketemu titiknya teman-teman Nah Mantep belum satu lubang lagi Oke sekali Nah ini oke sekali unitnya teman-teman Mantep Mantep belum satu lubang Oke Mantep sekali empat kali ya Oke Belung satu lubang lagi Oke mantep sekali lima kali oke Kita tambahin lagi teman-teman Oke Mantep Oke Agak dropping dikit Nah tenang saja Nah tangan saya tadi yang gerak teman-teman Oke Pelung satu lubang lagi Mantep banget Oke sekali Nah Tambahin satu kali lagi Mantep pelung satu lubang Oke Apakah kita buat lubang yang baru juga boleh Di sampingnya sini Oke teman-teman Oke Mantep banget itu titiknya kelihatan dikit itu Ada di samping kanan dikit Oke Apakah tetap ngumpul di situ teman-teman Mantep sekali Nah itu terkena solasi yang ada di sana teman-teman Oke Agak Agak waju sedikit Kesini Kesana Benar Kesini saja Biar lebih jelasnya Oke Kita hanya agak nyata lagi teman-teman Kalau Digeser-geser sedikit Nah meskipun sedikit Itu biasanya agak nyata sedikit Nah itu benar Ada di samping kanannya dikit Oke Apakah pelung titik satu lubang disitu Kita buktikan Mantep pelung satu lubang dong Oke Tambahin lagi Pelung satu lubang Tiga kali mantep Oke Satu kali lagi Oke Pelung satu lubang Mantep banget Oke sekali Kita nyatakan Lulus tes akurasi Unison apa nangin Bocah Predator Zombie Semi CNC Tapi dalemannya udah Daleman stainless ya teman-teman Nah ini Ambernya pake amber stainless Triggernya pake trigger match Oke Larasnya juga pake Laras Polymax Mantep banget Oke sekali Zombie Tabung 500cc Nanti kita jelaskan tentang Spek-speknya Nah oke Terima kasih yang sudah menyimak video Tes akurasinya ini Nah sambil belajar Ngetel tes akurasi ya teman-teman Jadi kalau Kurang ke kanan Puternya agak ke depan Kalau kurang ke kiri Dia agak ke belakang Kalau mau ke atas Puternya ke kanan Kalau ke bawah Puternya ke sebelah Maaf Kalau kurang ke atas Puternya ke sebelah kiri Kalau ke bawah Nah puternya ke sebelah kanan Seperti itu teman-teman Oke Terima kasih Nah tesnya sampai sana tadi Mantep banget Oke sekali Terima kasih Kita lanjut bahas tentang Spek-speknya Oke teman-teman Mantep sekali akurasinya Niti satu lubang terus Tadi udah dua kali Ada kita buat titik baru juga Ada oke banget Pokoknya Mantep sekali untuk Unit senapan angin Boca predator zombie-nya Tidak diragukan kembali Soalnya Bisa seperti itu Akurasinya Nah ini Kita tes akurasinya Larasnya zombie ini Menggunakan Laras Laras polimek Nah mantep banget Laras polimek Ini andalan banget Di CVA sodor Jaraknya bisa jauh 70-80 meter Laras yang bagus sekali Yang ada di CVA sodor Laras polimek Nah mantep banget Untuk pelurunya Tadi pelurunya Pake peluru Hercules Beratnya 13,6 green Mantep banget Oke sekali ya teman-teman Nah tadi mantep banget Akurasinya sangat memuaskan Dan juga Sangat oke sekali Nitik satu lubang Terus menerus Oke Polimek ini teman-teman Banyak dari bahan Baja seamless Ode 13 Salur 12 Panjangnya ini 60 cm Mantep banget Oke sekali Nah ini Pelurunya Cocoknya Predator zombie Ini pake laras polimek Ini menggunakan Peluru Hercules Beratnya yang 13,6 green Jadi bisa Buat big game Bisa juga Buat small game Ya teman-teman Jadi pelurunya Itu memang Enaknya Kalau Hercules Memang buat big game Nah meskipun Kaliber 4,5 mm Tapi buat big game Itu cocok Sekali teman-teman Soalnya Nah Meskipun Kaliber 4,5 Tapi ini powernya Juga oke sekali Untuk predator zombie Pasti mati Kalau kena area fatal Bagian mata Hidung Kepala Nah pokoknya Bagian intimnya Juga pasti Akan mati Seperti itu ya Teman-teman Jadi Oke sekali Predator zombie ini Buat long range Juga oke Buat big game pun Juga oke Sekali Mantep banget ya Teman-teman Nah Untuk perawatan larasnya Yang penting Kalian jangan digunta Ganti pelurunya Dan juga Bisa kalian isi Dengan oli Atau minyak sayur Dari depan Biar sampai belakang Nah nanti Ditembakkan Nah itu bisa Buat bersih Untuk larasnya Seperti itu ya Teman-teman Jadi untuk perawatan larasnya Memang mudah-mudah sulit Tapi kalau kalian telaten Pasti akan awet juga Seperti itu Teman-teman Oke Untuk serobongnya Ini menggunakan serobong Yang variasi Bolong-bolong Seperti ini Nah ini ada dua lapis serobong Yang serobong atas Ini dia Variasinya Variasi bolong-bolong Yang serobong Yang dalamnya ini Serobongnya Serobong polos Jadi melindungi Biar larasnya Tidak mudah terkena air Dan juga Biar tidak mudah Karatan Seperti itu ya teman-teman Tenang saja Ada garansi akurasinya Dua minggu juga Untuk garansi Larasnya Seperti itu ya teman-teman Mantap banget Oke Untuk tabungnya Ini menggunakan Tabung 500cc Kapasitas aman anginnya Ada di 2700-2800 PSI Ya teman-teman Mantap banget Oke sekali ya teman-teman Nah ini pakai tabung Venom Tabung 500cc Kapasitas aman anginnya Di 2700-2800 PSI Untuk jumlah tembakannya Kalau setelan paling irit Dia bisa menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah tembakannya Kalau setelan hampir full power Biasanya paling 40-50 Kalian Udah habis Seperti itu ya teman-teman Jadi Enaknya tepung bocap Itu seperti itu Bedanya dengan tabung Ada yang pakai OD38 OD32 Nah itu Bedanya Memang kapasitas sama 2700-2800 Tapi jumlah tembakannya Lebih sedikit Daripada Yang pakai tabung bocap Untuk tabung OD38 OD32 Itu memang jumlah tembakannya Lebih sedikit Seperti itu ya teman-teman Mungkin pada suka Pakai bocap Meskipun berat Tapi dia bisa awet Pakainya Bocap Nah itu Di hutan Beberapa hari Di hutan Dan pakai bocap Ini cocok sekali Soalnya jumlah tembakannya Lebih banyak Seperti itu ya teman-teman Ini solusi Biar tidak berat Kalian bisa pakai Bipot disini Dan juga Bisa pakai tripod pun Juga bisa Seperti itu Buat sandaran Senapannya Biar kalian Tidak membawanya Tidak terlalu berat Seperti itu ya teman-teman Nah itu solusi Biar tidak berat Seperti itu Nah untuk Tabungnya Perawatannya Ini Yang pertama Jangan dilebihkan Dari aman angin Yang kita berikan Jangan dilebihkan Dari 2700 2800 Nah itu bahayanya Bukan meledak Tapi Sil yang ada Di dalam sini Yang buat menahan angin Nah itu biasanya Gampang robek Kalau kapasitas aman Anginnya Melebihi Batas Seperti itu ya teman-teman Jadi Ngisinya Biar Awet Sil yang ada di dalam Aman angin Di 2700 2800 PSI saja Kalau untuk Biar Tidak Ada kebocoran Pada waktu ngisi Nah itu Untuk Gabis Nebak Nah itu ya teman-teman Jadi sisakan anginnya Di 1500 Atau 1000 PSI Nah biar Kalau ngisi Nanti mudah Gak ada kebocoran Dari laras Atau dari yang lain-lain Nah itu Kalau angin sampai nol Ngisinya agak sulit ya teman-teman Memang harus pakai Tekanan angin yang lebih tinggi Contohnya pakai kompresor Khusus PCP Atau pakai tabung Sekuba Kalau pakai pompa yang manual Pada waktu angin nol Memang susah ya teman-teman Dia Tidak Kuat untuk mengisi Soalnya perivalpnya Biasanya tidak berkembang Seperti itu teman-teman Oke Seperti itu Untuk perawat tabungnya Jadi aman anginnya 2700 2800 PSI Untuk melihat Tekanan anginnya Masih berapa Nah ini manometer Ada di sebelah bawah ya teman-teman Nah ini manometer Ada di bawah Kalian bisa lihat sendiri Tekanan angin masih berapa Dan juga ngisinya Sampai berapa nanti Seperti itu Untuk pengisian anginnya Udah menggunakan Mini kumpler Jadi tinggal dicolokkan saja Keselan pompa Nah ini Mini kumpler ada di antara Sampungan chamber Dan juga sambungan tabung Letaknya ada di sebelah kiri Mantap banget Oke sekali Jadi tinggal dicolokkan saja Keselan pompa Tanpa ada tambahan Kumpler jantan Atau kuppler 1 TSM Tidak usah Langsung Colokkan saja ke selang pompa Tidak usahnya pun Juga sudah bisa Nah yang bikin spesialnya lagi Dari Unisona Panangin Boca predator zombie ini Bukan hanya larasnya Yang sudah pakai polimek Tapi juga chambernya Ini sudah menggunakan Chamber monolet Bahannya ini dari Durel seri 7 Mantep banget kan teman-teman Nah ini pembuatan Masih semi CNC ya teman-teman Untuk predator zombie yang sekarang ini Masih semi CNC Yang dulu memang ada yang full CNC Tapi sekarang Dibuatnya yang semi CNC Biar harganya Agak murah meriah Kalau yang full CNC Harganya 5 juta lebih teman-teman Jadi Dibuat yang semi CNC Tapi untuk bahannya Larasnya juga sama Beda hanya pembuatannya ya teman-teman Jadi ini chambernya Menggunakan chamber Durel seri 7 Pembuatan semi CNC Untuk dalemannya ini Sudah menggunakan daleman Stainless Mantep banget ya teman-teman Jadi ini Hampir kayak full CNC Yang membedakan Hanya di setelan powernya Atau dreadnya Di sini itu Masih menggunakan alat manual Jadi tidak Menggunakan mesin CNC Nah kalau sini Sudah pakai mesin CNC Jadi dia sudah Dibilang full CNC ya teman-teman Tapi ini Masih semi CNC Tapi untuk dalemannya Tenang saja Dalemannya menggunakan Daleman Stainless Mantep banget Oke sekali Nah ini Chambernya Pakai chamber Durel seri 7 Mantep sekali Oke banget Untuk triggernya Ini menggunakan trigger match Sudah ada Seti triggernya Jadi tinggal Dicolokkan Kedorong ke kanan Dia otomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal lagi Seperti itu teman-teman Oke sekali Nah untuk setelan power Ada di luar ya teman-teman Dia letaknya ada di belakang sini Kalau kalian pengen Nyetel power Kalau pengen Powernya besar Diputer saja Ke sebelah kanan Kalau agak slow Diputer saja Ke sebelah kiri Pada waktunya Nyetel power Nah itu sambil Ditembakkan ya teman-teman Tidak tahu Sambil nyetel teleskop Sambil nyetel power Pun juga bisa Biar tahu Peluru kalian Kalau masih Kencang Larinya Nah itu Masih setelan Powernya agak full Kalau udah agak pelan Suaranya Dan juga Lari pelurunya Hanya sampai 20-30 meter Nah udah agak pelan Nah itu berarti Setelan irit Seperti itu teman-teman Oke Nah untuk popornya Ini belum popor lipat ya teman-teman Jadi ini masih menggunakan Popor GTR Maju dan mundur Mantap banget Oke sekali Nah ini Zombie Semi CNC Pakainya Popor Belum lipat Jadi masih menggunakan Popor GTR Popor Maju dan mundur Seperti itu teman-teman Nah untuk tarikannya Ini udah menggunakan Tarikan Seat lever Jadi tinggal Tarik saja Mantap banget Gampang sekali Magajin pun juga dapat Nanti magajin yang CNC Untuk zombie Magajin Dapat yang Udah bagus Mantap sekali Pokoknya magajin yang bagus Untuk zombie ini Oke Oke sekali Oke teman-teman Lanjut lagi Untuk magajin zombie Nanti tenang saja Udah kita setel dari sini Pardam juga Udah kita setel dari sini Mantap banget Oke sekali Nah untuk rel Di bawah ini pun juga Bisa dipasangin bipod Nah ya teman-teman Jadi bisa dipasangin depan Kalau di belakang sini pun Juga bisa Tergantung selera Anda Dan juga kenyamanan Anda Seperti itu Untuk rel teleskop Yang di atas Ini rel teleskopnya Pakai rel teleskop OD11 Kalau yang bawah Juga OD-nya OD11 Belum dikati ini ya teman-teman Jadi bisa teleskop Di atas ini juga bisa Kalau terlalu tinggi Bisa dipasang di bawahnya pun Juga bisa Seperti itu teman-teman Oke Ini dia rekomendasi banget Buat teman-teman Yang pengen Akurasinya Bisa sampai jauh Bisa bikin Bisa juga small game Nah ini Rekomendasi banget Yang masih semi CNC Tapi dalemannya Udah stainless Chambernya juga Udah menggunakan Chamber Dural seri 7 Nah ini hampir full CNC Ya teman-teman Nah untuk larasnya Udah menggunakan Laras Polymech Nah untuk harga Senapan yang bocah Predator Zombie Di promo Oktober Big Sale ini Kita badural di harga Cukup 4.800.000 Rupiah Saja Udah menggunakan Laras Polymech Chambernya Dural seri 7 Dalemannya Udah daleman Stylis Mantep banget Untuk harga 4.800.000 Bonusnya bisa pilih Salah satu Mau senapan Uklik juga bisa Pompa bisa Teleskop yang ditambah Dengan bipod pun Juga bisa Jadi tinggal pilih Salah satu bonusnya Untuk bonus tambahan Tenang saja Ada bonus tambahan Tas, talisan Dan gantungan Pluru-pluru tes Magajin, perdam Sama STKS Pun juga ada Tenang saja Kalau itu Bonus wajib Yang untuk senapannya Yang bonus pilih Salah satu Ada pompa Tripod Eh Pipod sama teleskop Dan juga ada Senapan uklik Nah bisa pilih Salah satu Mau yang udah Punya pompa Udah punya teleskop Bisa pilih Uklik Nanti sampai sana Dijual lagi pun Juga bisa Kalau yang belum Punya pompa Udah punya teleskop Nah tinggal Pilih teleskopnya Juga bisa Kalau yang udah Punya teleskop Belum punya pompa Ambil pompanya pun Juga bisa Seperti itu ya Teman-teman Jadi bonusnya Pilih salah satu Bukan senap Oke Seperti itu ya Teman-teman Nah itu dia Sedikit cuplikan Spek dari Unisena Panangin Boca Predator Zombie Yang paling penting Untuk speknya Ini larasnya Laras Polimax Jarak ideal 70-80 meter Chambernya Menggunakan Chamber Dural Seri 7 Dalemannya Udah Daleman Stylist Ini pembuatan Masih semi-CNC Belum Puls-CNC Seperti itu ya Teman-teman Oke Terima kasih Yang sudah menyewa video ini Tadi udah lihat Akurasinya oke Harganya juga oke Bonusnya pun Juga banyak sekali Oke Terima kasih Kita akhiri dulu Perjumpaan kita Di video kali ini Pokoknya jangan lupa Di klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Yang belum dapat giveaway Tetap semangat Komennya Sebanyak-banyak Kalian komen Nah nanti hadiah Semakin gede Yang kami Seperti itu Oke terima kasih ya Teman-teman Kita akhiri dulu Perjumpaan kita Di video kali ini Saya Arzki Jambul Pamit Untuk diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular Salam setopi Salam jidor Dari Seviya Sodor Toko Senang Panangin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh